Halo guys, welcome back to my youtube channel Pada dasarnya, kebahagiaan adalah ketika apa yang anda pikirkan bisa berjalan sesuai dengan harapan anda sendiri Apa kabar anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dimanapun anda berada Dari sekian banyak pertanyaan yang saya terima, setiap harinya tidak sedikit yang mengeluh bahwa hidupnya tidak pernah bahagia Sejak kecil ataupun bahkan sejak lahir, bahasa selalu menderita benar-benar tidak pernah bahagia sama sekali Itu tidak ada salahnya, bila kali ini kita akan membahas tentang apa itu bahagia yang sesungguhnya Karena masing-masing dari kita pasti ingin bahagia, itu sudah pasti ya Tapi sebagian besar dari kita tidak bisa menjelaskan bahagia ini sebenarnya bagaimana Lantas bagaimana kita bisa meraih kebahagiaan jika kita bahkan tidak tahu Bahagia itu apa? Banyak orang mengira bahagia itu hidup kaya raya Punya istri yang cantik atau suami yang tampan Anak-anak yang penurut dan mobil yang mewah, serta rumah yang megah Lalu bagaimana jika kita tidak memiliki semua ini? Apakah itu artinya hidup kita tidak bahagia? Tentu saja tidak sesederhana itu Karena tiap orang memiliki definisi bahagia yang berbeda-beda Bahagia yang berarti bisa berarti hidup tenteram tanpa masalah Atau bisa juga bahagia berarti bebas melakukan sesuatu tanpa batasan Pada dasarnya kebahagiaan adalah ketika apa yang Anda pikirkan bisa berjalan sesuai harapan Dengan begini jelas bahwa bahagia tidaknya kita akan sangat bergantung pada pikiran kita sendiri Ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita harapkan Maka kita bahagia dan harapan-harapan tiap orang tidak pas sama Yang ada di berharap memiliki harta yang berlimpah Ada yang berharap memiliki pasangan yang setia Ada juga yang ingin sukses untuk menjadi pengusaha Bila harapan ini terwujud maka kita akan bahagia Bila tidak maka kita akan kecewa Kebahagiaan kita terkait erat dengan apa yang kita harapkan Semakin tinggi harapan kita maka semakin besar pula kebahagiaan kita Berhasil untuk mencapainya Tetapi sebaliknya jika ternyata harapan kita yang tinggi ini tidak terwujud Maka kecewaan pun tidak akan main-main Jadi bila selama ini Anda merasa tidak pernah bahagia Sama sekali merasa seumur hidup selalu menderita Dan tandanya Anda memiliki harapan yang besar Namun tidak terwujud Paling seringnya harapan ini tidak terwujud Karena kita menyandarkan harapan tersebut kepada orang lain Contohnya seringkali saya menerima keluhan Dari mereka yang mengaku tidak pernah dibahagiakan oleh suaminya Atau istrinya Ini tandanya ada harapan atau Anda berharap dibahagiakan Bukan berharap kepada berjuang bersama pasangan Anda Anda murni menempatkan harapan Anda Dipundak suami atau istri saja Bukan dipundak sendiri Padahal bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain Jika membahagiakan diri sendiri kita belum bisa Maka lebih baik kita kejar dulu kebahagiaan itu Bukan berharap orang lain memberikannya kepada kita Sambil mengejar Syukurilah apa yang kita punya Karena rasa syukur itu yang menjadikan kita bahagia Bahagia bukanlah alasan untuk tersenyum Tetapi justru tersenyumlah karena Agar kita selalu bahagia demikianlah kurang lebihnya yang dapat saya sampaikan Seputar kebahagiaan Semoga dapat memberikan sedikit wawasan dan pencerahan untuk hidup Anda Terima kasih banyak telah menyaksikan Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya Dan salam rahayu